Baik, terima kasih sudah mengklik video ini, video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menginstall Studio One versi 7 di Windows 10, Windows 11, ataupun Windows yang lainnya Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like dan juga komen Kita langsung saja ke tutorial cara penginstallannya Yang pertama, disini kalian harus memiliki filenya Jika kalian sudah mendapatkan filenya, maka silahkan di klik, kemudian klik kanan, lalu pilih Extract to Studio One Dan tunggu proses ekstraknya sampai selesai Setelah itu, disini ada folder Studio One, kita buka foldernya, dan di foldernya, saya sudah sediakan tutorial installnya dalam bentuk dokumen dan juga video, dan juga ada setup filenya Dan sebelum kita ekstrak setup filenya, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan, dan ini harus diingat ya, dan jangan sampai lupa Jadi, kita harus menonaktifkan antivirus terlebih dahulu di komputer ataupun laptop kita Disini saya pakai Windows Defender, maka kita akan menonaktifkannya, dengan cara, di keyboard kita tekan Windows Plus I, kemudian pilih Update dan Security Lalu pilih Windows Security, kemudian klik buka keamanan Windows, dan kita klik perlindungan dari virus Kita geser ke bawah, kemudian, klik kelola pengaturan, dan untuk perlindungan real time, kita nonaktifkan Kemudian kita klik ya, begitu juga dengan proteksi yang dikirimkan cloud, kita juga nonaktifkan Setelah itu, ini bisa kita perkecil saja, dan kemudian, kita akan ekstrak setup filenya setelah antivirusnya dinonaktifkan Kita pilih setup filenya, kemudian kita klik kanan, lalu ekstrak to setup file, dan tunggu prosesnya sampai selesai Kemudian, disini buka folder setup filenya, dan disini, ada beberapa file, ada nomor 1, 2 sampai nomor 5, dan sebelum ini kita eksekusi Maka kita harus membuat folder di pintasan desktop, untuk lisensi dari Studio One-nya, dan ini kita perkecil saja Kemudian di bagian layar depan klik kanan Kemudian, klik baru atau new, lalu pilih folder Disini kalian bisa memberi nama foldernya sesuai dengan selera kalian Namun, disini saya sarankan untuk mengikuti video ini, dan kita beri nama lisensi, setelah itu enter Dan untuk folder lisensinya, saya taruh di bagian sini Setelah itu, kita buka lagi folder dari setup Studio One-nya, maka, disini kita klik 2 kali pada setup installer untuk menginstallnya Lalu klik ya, kemudian silakan dipilih English Karena disini tidak tersedia bahasa Indonesia Kita klik, kemudian, disini ada petunjuk, lalu klik next Kemudian I agree, dan kemudian akan muncul folder penginstallan dari Studio One-nya Dan saya tidak akan custom, melainkan saya akan memilih secara default saja Dan saya sarankan, untuk mengikuti sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video ini Kemudian kita klik install, dan tunggu proses penginstallannya sampai selesai Untuk tahap ini tidak akan lama karena ukuran dari filenya agak kecil Setelah itu kita klik finish Lalu, kita lanjutkan ke patch yang kedua Klik kanan kemudian klik jalankan sebagai administrator Lalu klik ya Dan sebelum kita lanjutkan, disini saya akan memberitahukan terlebih dahulu Apabila muncul pop up atau notifikasi yang berwarna biru atau warna merah Kalian klik saja more info, lalu klik run anyway Dan kemudian secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini Dan lakukan juga hal yang sama juga dengan patch yang lainnya Kemudian klik extract, dan layarnya akan keluar sendiri Kemudian kita akan lanjutkan ke patch yang ketiga Klik filenya, kemudian klik kanan Lalu klik jalankan sebagai administrator Kemudian klik ya, dan tunggu prosesnya sampai selesai seperti di layar Setelah itu silakan ditutup saja Lalu kita akan lanjutkan ke patch yang keempat Kita klik dua kali, kemudian klik ya Dan kemudian akan muncul tampilan aktifatornya Dan biarkan terbuka saja Kemudian, kita buka studio one-nya yang ada di desktop Disini klik saja I accept Kemudian akan muncul halaman login Dan ini ditutup saja Dan kemudian akan muncul tampilan lagi Lalu klik di bagian paling bawah activate offline Kemudian akan muncul halaman yang berisi huruf dan angka seperti di layar Kemudian klik copy Kemudian kita akan masuk di tampilan aktifatornya Lalu masukkan huruf dan angka yang sudah di copy tadi ke bagian machine ID Klik kanan lalu tempel Lalu klik generate Kemudian disini akan muncul directory Dan kita akan arahkan ke bagian folder di pintasan tadi Yang sudah kita buat Kita masuk di folder desktop Kemudian klik folder lisensi Lalu klik ok Setelah itu akan muncul tulisan lisenses have been generate Yang artinya lisensi sudah berhasil digenerate Lalu klik exit Kemudian klik ok Dan untuk tampilan dari studio one-nya Kita geser dulu biar tidak mengganggu Kemudian Kita lanjut ke part yang kelima Kita klik Lalu klik kanan Kemudian kita klik salin Lalu kita buka folder yang sudah kita buat tadi di pintasan desktop Kemudian kita tempel filenya disini Klik kanan lalu klik tempel Lalu silakan cari file yang barusan ditempel tadi Kemudian Klik pada filenya Lalu klik kanan Dan klik jalankan sebagai administrator Lalu klik ya Kemudian akan muncul tampilan cmd seperti di layar Dan tunggu sampai selesai Setelah selesai silakan kalian tutup Dan sekarang kita akan membuka kembali studio one-nya Kemudian klik di bagian selek lisensi file Lalu Arahkan ke folder yang sudah kita buatkan tadi di desktop Lalu silakan cari studio app 7 pro Silakan di klik Kemudian klik buka Lalu Akan muncul tampilan dari studio one-nya sudah diaktifasi Klik ok Kemudian studio one akan scanning plugin Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama Karena plugin yang disertakan di dalam studio one-nya agak banyak Jadi silakan ditunggu sampai proses scannernya selesai Kemudian akan muncul halaman untuk download plugin Disini klik saja X untuk keluar Kemudian akan muncul ucapan selamat datang Lalu klik X Dan beginilah tampilan awal dari studio one versi 7 Kemudian disini kita akan cek apakah studio one-nya sudah teraktifasi atau belum Dengan cara kita klik di bagian bawah about studio one Dan bisa dilihat bahwa studio one-nya sudah teraktifasi dan sudah bisa digunakan Kemudian Kita akan menghapus file penginstalan studio one yang sudah kita ekstrak tadi Silakan cari foldernya Lalu klik di keyboard Shift plus delete untuk menghapus foldernya Setelah dihapus maka file explorer-nya bisa ditutup saja Dan disini saya akan membuka kembali studio one-nya Dan tunggu proses scanning-nya selesai Ini tidak akan lama Karena sudah pernah dibuka sebelumnya Dan bisa kita lihat bahwa studio one-nya bisa kita gunakan Demikian saja tutorial Cara untuk menginstal studio one Di Windows 10, 11 dan juga versi Windows yang lainnya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih